Anda masih bersama saya Uswatur Hasanah di seputar Mas Barling Cakep, pemirsa berbagai barang bukti yang sudah inkrah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnakan ke jari cilaca. Barang bukti tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan kurun waktu selama bulan Maret hingga Desember 2024. Dengan total sebanyak 230 perkara terdiri dari 92 tindak narkotika, 27 tindak perlindungan anak, dan 111 tindak pidana lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan ke jari cilaca 12 Desember 2024 diantaranya jenis narkoba sabu seberat 451,6 gram, tembakau sintetis 90,3 gram, ganja 418,4 gram, dan tanaman ganja sebanyak 5 batang. Ribuan obat terlarang seperti jenis alpazolam, klonazepam, DMP Nova, heximer, pil warna putih, warna kuning, dan warna silvel, dan tramadol. Barang bukti lainnya seperti minuman keras, alat isap bong, pakaian, sajam, timbangan, HP, kartu ATM, mercon, dan uang palsu. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan diblender, dipotong dengan gergaji, dipukul dengan palu, dan dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Dr. Muhammad Irfan Jaya SHMH mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang sudah inkrah atau memiliki ketetapan hukum. Barang bukti ini terkumpul sejak bulan Maret hingga Desember 2024. Pemusnahan barang bukti ini rutin dilakukan secara berkala. Penanganan perkara itu tidak hanya orangnya yang dipidanakan, namun barang bukti juga harus dituntaskan. Jika sesuai ketentuan bisa dikembalikan ke pemiliknya, dirampas menjadi milik negara sehingga bisa dilelang atau bisa dimusnahkan demi penyelesaian kasus perkara yang berkepastian hukum dan bermanfaat. 230 perkara, 92 tindak pidana narkotika, 27 tindak pidana perliunan anak, dan 111 tindak pidana lainnya. Itu dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang Desember 2024. Jadi kita selalu melakukan pemusnahan ini berupa penggiatan rutin, karena barang-barang yang dinyatakan dirampas atau dimusnahkan, itu kalau tidak dimusnahkan kan justru bisa berbahaya sehingga kita lebih bagus kita musnahkan segera. Jadi penanganan perkara itu selesainya penanganan perkara tidak hanya dengan orangnya dipidana, tapi barang buktinya juga kita tuntaskan, selesaikan. Kalau yang dikembalikan barang buktinya, itu kita kembalikan. Kalau yang dinyatakan dirampas untuk negara, itu melalui proses lelang. Kemudian yang dipergunakan dalam perkara lain, atau misalnya dokumen-dokumen, biasanya tetap terlampir dalam berkes perkara, tapi kalau yang barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, itu juga harus segera kita musnahkan. Pemusnahan barang bukti disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, para kasih Kasubag Jaksa Penuntut Umum dan Jajaran Forkopimda.